hai hai ya guys saya lagi di sebuah tempat yang jarang sekali diakses sama semua orang ini merupakan tempat kargo di bandara jadi disini kita akan ajak kalian semua netizen pada berkeliling di kargo nah inilah kargo-kargo yang akan dikirim ke kota-kota lihat nih jadi kalian kalau nonton channel Captain Vincent ini seputar dunia penerbangan yang isinya banyak konten-konten menarik hanya ada di channel Captain Vincent tuh jarang-jarang kalian bisa masuk ke dalam area seperti ini guys biasanya cuma di area pesawat nanti saya akan jelaskan bagaimana mekanismenya kita akan tanya siapa yang bisa jelasin kita juga disana Hai Hai semuanya ya saya sekarang lagi di Lion parcel punya kargo ya saya kebetulan ada project shooting sama mereka dan kebetulan saya ingin sekali membagikan informasi informasi ini kepada orang-orang yang interested di dunia penerbangan Hai saya dari Korea Hai Korea How are you yes jadi saya akan tunjukkan gambar-gambarnya oh ya buat kalian yang baru masuk di channel saya jangan lupa untuk klik subscribe terlebih dahulu ya dengan klik subscribe please subscribe my channel support my channel to be one million support channel saya untuk mencapai 1 juta subscriber habis subscribe jangan lupa aktifkan juga loncengnya oke nah kita akan keliling dulu kita akan putar-putar dulu baru kita akan cari narasumber siapa yang bisa kita tanya-tanya nah ini adalah tempat kargo dimana kalau kita lihat nih di sana sudah area Bandara kalau di sana area luar Oke saya kasih lihat dulu nih kalau kalian mau lihat di luar sana itu udah area luar jadi kalau orang mau ngirim barang akan datang dulu ke gudangnya sini disini udah di luar nih tapi ya security nya juga cukup ketat jadi nggak bisa sembarangan ya kalau mau masuk-masuk masuk area sini lihat tuh luar masuknya juga dengan security nya oke lalu kita akan lihat seputar ini ada yang outgoing ada yang incoming juga sepertinya tuh jadi kita akan keliling-keliling dulu nih ini area kargo nggak cuma punya Lion juga cuma masih banyak nih kita akan masuk di sini tidak lupa juga barang-barangnya ini crew shooting kita nih barang-barangnya akan melalui XT juga dipastikan jangan sampai masuk ini apa namanya jangan sampai masuk benda-benda yang kita tidak inginkan bukan begitu iya jangan sampai hai Kiki apa kabar Kiki baik Captain nah ini yang cantik eh salah ya yang ganteng iya ini ada oh ini dipilih talentnya ganteng-ganteng semua ini saya punya ini udah kayak bintang film semua guys kalian suka coba-coba mana yang ototnya berisi mana waduh ini kalau kalian belum tahu ini merupakan pramugari eh pramugari pramugara saya guys jadi pramugara saya yang sering terbang bersama saya juga pernah nggak pernah ya pernah 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 ini kalau lihat proses setting-nya ini Oh ini persiapan untuk syuting ya Yes Hai apa kabar siap nah ini buat naikin barang ya saya penasaran nih gue enggak tahu nih cara ngerakinya gimana down dah lho naik kan naik tuh oke nah sekarang kita akan lihat Halo Pak Halo Pak Pak kabar Pak saya mau kirim diri saya Pak iya silahkan saya mau kirim diri saya ke Samarindar boleh bisa oh iya jadi guys ini buat tempat keluar ya Pak ini masuk ya tapi untuk keluar keluar kota oh betul jadi barang akan masuk dari sana masuk ke sini ditimbang ditimbang di scan ya oh sekarang juga bisa di tracking semua lengkap ya cek poin di sini fasilitas kargo bandara oh gitu ya jadi kemanapun seluruh Indonesia ada nih seluruh Indonesia jadi yang warna kuning itu, itu adalah 3 letter coach itu KDI, GTE, GTE, MDC itu menadu oh DGJJ pura itu 3 letter coach nya domenis teknis oke jadi abis masuk akan ditaruh di sana iya di sort, akan dibagi-bagi sesuai dengan masing-masing yang sudah di bagging oke, terus nanti dinaikinnya ke penerbangan yang mana? terkaitu juga, bergantung dari Master RWB yang sudah confirm, yang sudah kakak yang sudah confirm itu akan dimasukkan ke, ini biasanya 2 jam sebelumnya ya, dari keberangkatan udah maksudnya udah harus masuk ke pesawat oh jadi asal yang masuk ke sini biasanya udah langsung aja, langsung aja dititipin ke pesawat mana aja? atau nggak? tidak, yang sesuai dengan Master RWB-nya misalkan ada penebar ke Manado, dan itu ambil pesawat yang jam 1 siang nanti ya udah itu akan masuk tapi kalau yang jam 3 nanti juga ada lagi lain jadi nggak sembarang masuk? ada sembarang jadi sekaya tiket pesawat juga ya? betul, ada tiket pesawatnya ada Master RWB-nya oke oke, misalnya di sini saya timbang nih ini saya timbang di sini ya, ini timbangannya modelnya kayak gini ya Pak ya? coba ya coba ya nah, nah ini, kanten itu beratnya 66 kg betul? betul? betul wey, ada 3 dia hahaha nah itu ada juga di atas, bisa lihat di sini wow, keren ya ternyata kalau saya memirikan badan saya beratnya jadi 63 kg lalu ini akan kita simponkan dengan 2 kg yang sudah oh, jadi semua prosesnya computerized ya? betul oh, ini computerized ya? jadi computerized digital kapanpun kita bisa lihat barang kita lagi posisi di mana betul lagi di kargo gitu bisa tahu ya hebat-hebat karena kita koneksi dengan kargonya pesawatnya lainnya oke ini dangerous good? ini jadi setelah proses pengecekan itu akan dilihat bahwa kelihatan itu barang yang memang bahaya kan? iya dalam kelas 1 atau sampai kelas 9 iya karantina karantina dulu, kita pinggirkan dulu untuk dicek apakah packagingnya sesuai apakah itu aman nggak buat iya, soalnya memang buat kalian yang nggak tahu dengan dangerous good ini seperti biang es aja itu handlingnya mesti benar itu mesti benar itu betul dry ice, bisa di koroset iya jadi dipastikan di handling dicek dulu dengan baik betul ya bener-bener nih mereka bener-bener dibikin di dalam digi room di sini nih ya di karantina di sini ya Pak ya berapa lama karantinanya itu? tergantung dari lisensenya pada saat dia sudah approve untuk bisa confirm dinaikan ke dalam pesawat itu akan kita langsung berangkatkan sesuai dengan masa EWM-nya oh tapi kalau memang nanti dia tidak di approve itu akan dikembalikan ke pengirimnya iya lebih bagus gitu Pak kalau memang dia nggak ini nggak usah dibawa Pak iya takut juga kita pilotnya Pak iya nah ini Bapak beratnya 73 kg kan nah itu 73 kg untuk Bapak ini siapa sih Bapak berat Pak ha? loncat Pak, coba loncat nah coba kita penasaran ya kita.. eh.. eksperimen dulu kalau kita loncat turun lagi ditambah gravitasi harusnya lebih berat wah iya kan? iya ya berarti nggak rusak, berarti nggak rusak berarti nggak rusak hehehe terus kita ada penyitungan juga nih untuk dimensi? dimensi oke kita ukur panjang kali lebar, kali tinggi panjang, kali lebar, kali tinggi nah ini ada spesifikasi nggak buat netizen yang penasaran nih? iya, jadi kita akan bandingkan kalau actual weightnya setelah ditimbang 73 setelah kita ukur, panjang kali lebar, tinggi bagi 6000 hasilnya misalkan 80, ya berarti kita akan charge yang 80 kilonya oh.. jadi netizen yang nggak tahu pengiriman kargo ini bisa by weight atau bisa by dimension di apa.. di bandingkan, di compare di compare yang digunakan adalah yang lebih besar betul kalau dia dihitungnya berapa ini tadi? 83 83 apa itu? hasilnya oh volumetrik volumetriknya, betul betul betulnya tadi 73 misalkan iya, dia hitungnya 83 83 dapatnya gimana? panjang, kali lebar, kali tinggi oke dibagi 6000 oh gitu, ada rumusnya kalau sudah rumus-rumus, Captain Vincent pusing nih Captain Vincent kalau disuruh, mesti belajar lagi nih yes hai semuanya, apa kabar baik yes nah sekarang kita akan coba keliling-keliling dulu ya halo, saya mau keliling-keliling dulu mana nih yang saya bisa lihat? di sini nggak ada fasilitas portklift, harusnya ada ya portklift kita masih pakai hand.. ini hand.. oh.. jack cukup ini juga udah.. jack cukup banyak ini ya karena kalau pakai fasilitas portklift ini adalah seluruh barang dalam temerbang lain dan itu artinya sangat banyak ini tuh masih yang.. masih low ya tapi nanti sekitar sore ataupun malam ini tuh udah sampai.. crowded.. crowded banget.. oh begitu ya.. jadi dia.. kalau pakai forklift nggak akan masuk nggak masuk ya.. nggak bisa jalan-jalan maksudnya forkliftnya betul betul betul.. karena akan ribet.. oke.. yuk kita lihat.. jadi kalau diangkut itu per.. per.. apa keret.. per bag.. per poli itu namanya oh per poli itu ya tapi itu belum tentu dalam satu master itu bisa kita kumpulkan dulu konsolidasi sesuai dengan masing-masing kota tujuannya gitu oh.. lihat.. dan masing-masing masternya kita akan lihat dia akan masuk ke jt berapa ataupun penerbangan yang mana oke.. di Batik juga bisa naik? em.. di sini untuk Lion Air dan segala.. semua grupnya kayak Wings Air untuk yang keluar.. mana.. tapi bisa masukin nggak ke Batik? iya bisa juga.. bisa.. oke.. nah sekarang kalau saya mau tanya apa perbedaannya pintu yang sini sama pintu yang sana? baik.. em.. mari kita tanya Bapak ini ya ayo.. oke silahkan apa perbedaannya pintu sini dan pintu sana Pak? apa perbedaannya? apa perbedaannya pintu sini dan pintu sana Pak? kalau pintu saya ini untuk regional yang biasa kalau dia ini khusus untuk Bapak? betul.. apa LP? line parcel.. jadi yang seperti kita pernah input sebelumnya line parcel itu adalah bagian dari Line Air Group maka mereka first priority, mereka punya jalur khusus oh iya dong dia akan cepat di first priority kalau di sana untuk yang cargo agent biasa oh iya.. ya punya sendiri sih ya nomor 1 pasti oke.. terus sekarang kita mau lihat lagi nah.. apa perbedaannya yang di sebelah kanan sana sama sebelah kiri sini? ini ada PKU di sana ada PKU sama.. artinya.. ini semua barang-barang yang untuk ke area PKU ataupun Pekanbaru dari cargo agent oh.. artinya pengang baru untuk line parcel paham? betul.. gila ya.. lihat line parcel ternyata.. ini saya mau naik dulu nih.. gila.. barang yang ada di sini juga nggak kalah guys.. cuma line parcel doang ini.. iya.. ini kita first priority, kenapa kita kosong bukan artinya kita sepi karena kita langsung naikkan ke pesawat.. yang tercepat.. yang tercepat.. yang tercepat.. tanpa.. tanpa di.. tanpa ditahan-tahan lagi lah istilahnya gitu.. mantap itu.. lihat ini.. guys.. nggak kalah guys.. bener-bener nggak kalah.. kalau di atas ini cuma perkantoran biasa ya.. nah.. ini dulu.. admin atau manager dari Lioncare Group nya.. kargo nya untuk melihat situasi setiap hari.. memonitor dari area PKU nah iya.. tuh guys.. kalian beruntung sekali hari ini.. saya bisa akses.. area.. kargo ini.. saya jadi bisa kasih lihat kalian.. karena banyak yang penasaran kan.. area kargo itu seperti apa.. nggak semua orang bisa akses.. iya.. nah disitulah tujuannya ikut Captain Vincent.. makanya.. support terus channel Captain Vincent.. biar cepat capai di 1 juta subscriber ya.. nah terus.. oke.. ini bawanya tetap manual ya.. ini mesti di kerek manual.. atau satu-satu.. iya.. kerek manual lah.. kita itu berdasarkan.. flight nya nih.. kalau misalkan udah 2 jam.. sebelumnya itu udah harus ada.. apa namanya.. kereta.. untuk barang ini yang harus.. kita.. dahulukan ke pesawat.. jadi.. seperti itu tuh yang baru datang tuh.. oh.. tapi dia nggak bisa masuk sini mobil itu.. iya maksimum sampai.. sampai di pintu itu gitu.. terus bawa nya dari sini ke sana.. masih manual.. masih pakai hijack manual.. oh.. iya iya.. oke.. lihat ini khususnya lain parcel.. nah coba kita lihat.. yang di sana tuh fasilitas punya parcel semua yang di luar ini.. iya masih.. itu udah siap berangkat.. ini semua pokoknya penerbangan yang menggunakan.. Lion Air.. grup.. lainnya.. pesawat lainnya.. kalau yang sana bisa ke penerbangan lain nggak? em.. tidak.. tetap masih Lion Air semua ini.. tetap ya.. iya.. ULD itu unit load device yang.. mana itu partner untuk masuk ke dalam pesawatnya nanti.. tapi ini lagi dikeluarkan.. pesawat apa? nah ini ada.. tapi ini dari.. dari.. oh itu punya orang ya? iya.. masuk ke punya mereka.. ini kalau titip internal.. internal itu.. internal itu ULD itu jalan setiap hari atau nggak tuh? yang tentu sih kalau.. tapi itu kan banyak.. di dalam itu banyak ULD seperti itu.. iya.. di dalam itu banyak ULD seperti itu.. iya.. tapi kapal besar itu.. oh iya.. nggak bisa masuk kapal kecil.. ini 330 minimal.. oke kita lihat lagi.. nah di sana itu tempat apa itu Pak? itu udah.. Jakarta Warehouse Transshipment untuk kayak.. misalkan dari Singapur.. masuk ke Indonesia.. tapi tidak boleh dikeluarkan.. dia hanya transshipment aja.. hanya transit.. sementara.. untuk menunggu flight selanjutnya.. yang harus.. akan diterbangkan.. misalkan.. Singapur.. ke Australia.. via Indonesia.. atau transit di Indonesia.. semua.. akan.. misalkan kalau ganti pesawat.. barangnya akan ditaruh di sini dulu.. untuk sementara nunggu pesawat yang lainnya.. dengan koneksi yang berbeda gitu.. oh gitu ya.. tuh guys.. jadi nggak cuma manusia.. kita punya.. ini.. barang buat transit juga.. kalau yang sebelah sana.. apa ini? kalau ini lain.. lain.. lain ya.. oke.. sekarang kita lihat ini.. transitment namanya ya.. jadi benda-bendanya itu.. berbeda.. oh masih lain juga itu.. oh iya.. masih lain.. jadi ini.. buat narut.. kalau ada.. benda-benda.. seperti itu.. oke.. nah kalau yang sebelah sini juga.. nah.. masih.. tapi kargo agen biasa juga.. oh.. sini sama sini sama.. nah ini yang benar-benar.. semuanya boleh.. oke oke.. paham.. paham.. ya jadi.. jadi.. di sini kita lengkap.. untuk melihat bahwa.. nanti apa.. pekerja-pekerja.. ataupun apa.. tidak ada yang.. melakukan.. ini ataupun.. handle repair.. nah.. betul guys.. jadi ini dimonitor terus ya.. ada ruang panelnya.. ada ruang.. kayak kontrol towernya.. seperti itu.. oh jadi ini semua handling kargo ini dimonitor dari CCTV guys.. betul.. jadi kalau mereka nggak handle with care, dilempar-lempar ini.. ada kontrol roomnya ya Pak ya.. betul, di atas ada.. oh iya pasti.. oke oke.. ya kita lanjut ke.. balik lagi ke sana, kita lihat proses syuting.. semangat Captain buat video, terima kasih.. ya.. di sini lah.. yang penting.. kita semua bisa lihat.. oh dia pakai ini ya.. iya.. ada berapa total pekerja.. halo.. iya.. tapi sih.. lebih dari.. halo.. di sini shift shiftan Kak.. karena memang bener-bener.. turn overnya tinggi sekali.. lebih dari.. 100 orang di sini.. per hari.. per hari.. jadi ada 3 shift dan itu akan.. jalan terus.. sesuai dengan.. apa namanya.. schedule-nya mereka.. gila banyak ya.. banyak.. nah ini baru datang lagi nih.. dari sekian kargo yang lain.. dan ini akan terus seperti ini.. bakal rame terus ini ya.. iya.. kalau sore nanti bisa full nih ya.. bisa full Kak.. iya.. oke sekarang kita akan lihat proses syuting.. bagaimana proses syuting.. kalau bisa bagus nih proses syutingnya.. nah ini proses syuting.. ya beginilah.. ini ada yang mainin.. maju mundur.. maju mundur.. cantik.. cantik.. ini lampunya.. serasa saya lagi ada di matahari.. cahaya.. cahaya.. yes.. beginilah.. langsung terang.. ya beginilah kita.. aku disini.. tuh.. yuk.. kita akan lanjutkan lagi.. ya sepertinya itu aja yang bisa saya sharing seputar.. kargo area disini.. yang penting ya.. ada konten di kargo area.. buat kalian yang.. interested.. untuk ketahui ada apa aja disini.. ya mudah-mudahan ini dapat memberikan gambaran lah.. ini nggak cuma ada di pesawat.. di bandara.. ini kargo area ada.. ya kan.. hampir semua konten ada.. di seputar bandara.. jadi.. kalau menurut anda bermanfaat.. jangan lupa di share ke rekan-rekan sekalian.. terima kasih buat kalian yang sudah menonton.. jangan lupa untuk follow.. ha.. silahkan yang.. ha.. apa tuh? ini programnya Mas Adin yang baru.. apa tuh? oh.. oke.. ya kita.. untuk Line Parcel sendiri kita ada program.. untuk.. gimana.. lebih.. men-support.. bisnis kopi.. di Indonesia.. dengan.. dan.. selain kopi ada industri buku.. oke.. jadi Line Parcel goes to Coffee Industry.. 4.0.. dan satu lagi.. Line Parcel goes to Book Industry.. 4.0.. nah.. itu gimana tuh? ya.. jadi kita bener-bener.. support dari mulai.. kalau yang kopi ya.. kita lihat dari perkebunan.. mereka pembibitan.. sampai.. apa namanya.. panen.. pengepakan.. nah itu.. sudah dikirim.. kita siap untuk support kirim.. oke.. dari door to door itu? door to door.. artinya pada saat.. apa.. si kopi-kopi itu siap dikirim.. tidak.. tidak hanya dikirim.. tapi.. kita akan distribusikan langsung ke end user.. misalkan kita support di e-commerce nya.. kita kerjasama dengan yang.. e-commerce platform lain.. kita coba masukkan kopi-kopi tersebut.. jadi gimana caranya industri kopi di Indonesia ini.. bisa.. naik gitu loh.. lalu.. satu lagi untuk yang buku.. dari mulai penerbit.. percetakan.. sampai ke.. apa namanya.. kita akan distribusi ke.. toko buku besar.. kita akan kerjasama dengan ini.. dan kita akan bikin event.. untuk.. buku juga gitu loh.. oke.. event nya.. akan lebih.. banyak.. kontes.. kontes.. lomba tuh.. menulis gitu.. atau.. apa namanya.. buat suatu konten yang.. yang memang.. dilusi buku khususnya nih.. oke.. ini ada pertanyaan.. Lion Parcel bisa nggak kirim ke luar negeri ke? oke.. untuk saat ini.. kita belum bisa.. masih domestik aja.. tapi.. tahun 2020.. maksimum.. kita udah.. harus bisa.. go international.. oh saya dukung terus.. iya.. jadi nanti kalian lihat.. saya akan dukung terus.. saya akan dukung terus.. Lion Parcel.. sampai.. maju.. nanti.. ada barang yang perlu saya antar.. nanti kita tunggu update nya.. oke.. ya.. udah.. terima kasih buat kalian semua.. sampai jumpa di video saya berikutnya.. jangan lupa like.. subscribe.. subscribe.. nyalakan juga loncengnya.. karena channel saya Captain Feature ini.. video-video yang menarik.. cuma ada di sini.. terima kasih guys.. sampai jumpa di video saya berikutnya.. nah satu hal lagi.. kalau kalian mau ikut dunia trading Feature Market.. hanya dengan ruang 150 ribu rupiah.. yuk kita join di.. www.restroclub.com di sana kita bisa ikut trading di Feature Market bersama.. dan juga buat kalian yang ingin.. sekolah pilot.. tinggal kunjungi aja.. www.eagleairindonesia.com